PSS Sleman belum selesai berburu pemain untuk memperkuat tim sebelum Liga 1 2022 dimulai. Terutama gelandang asing yang akan menambah kekuatan lini tengah PSS Sleman. Beberapa nama gelandang dikait-kaitkan dengan PSS Sleman. PSS Sleman dikabarkan tertarik mendatangkan gelandang asal Palestina di Bursa Transfer Liga 1 2022. Menurut kabar yang sudah beredar, PSS Sleman akan mendaratkan gelandang tim nasional Palestina yakni kompatriot ex-pemain Persib Bandung. Dua nama mengemuka, Sameh Maraba dan Mahmoud Abu Wardah yang talain rekan Mohamed Rashid ex-Persib Bandung. Sameh Maraba merupakan seorang striker namun juga bisa menjadi gelandang serang yang sekarang memperkuat markas Sabab Al-Amari klub asal Palestina. Sementara itu Mahmoud Abu Wardah adalah seorang gelandang bertahan dan saat ini membela tim Yerusalem yakni Al-Quds Hilal Klub. Mahmoud Abu Wardah masih tercatat sebagai penghuni tim nasional Palestina menggalang lini tengah bersama Mohamed Rashid. Sameh Maraba kini berusia 30 tahun sedangkan Mahmoud Abu Wardah baru 26 tahun berumur sama seperti Mohamed Rashid. Menarik untuk dinantikan akankah salah satu dari mereka benar adanya akan merapat ke PSS Sleman? Mari kita tunggu. Demikian berita hari ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar PSS Sleman dari kami. Matur Suun